Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita kesempatan dan juga nikmat sehat Sehingga pada malam hari ini Kita bisa mengikuti acara ngabar seperti biasanya Selanjutnya pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan ngaji kita Pada halaman 72 Mengenai buka mutasyabi Sebelum itu alangkah lebih baiknya Kita mengawali acara pada malam hari ini Dengan membaca umul kita bersama-sama Terima kasih atas pembacaan Terima kasih atas pembacaan umul kitabnya Semoga kita diberikan acara hingga penghujung acara Selanjutnya saya selaku moderator Akan menyerahkan acara pada malam hari ini Kepada Bapak Agus Imam Haromen Kepada Bapak Agus Imam Haromen Dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari seperti biasa Kita baca doa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Sa'al tukarobisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 Para ulama Wa'a Assalamualaikum Apa namanya Jalankan Wa'a Assalamualaikum 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 Kenapa samar? Ya sebabnya bermacam-macam. Sebabnya bermacam-macam. Wayad hulu fi hadha. Masuk dalam pembahasan ini. Maksudnya pembahasan putasabit. Itu ayatus sifati. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Kal istiwai. Seperti Allah bersemayam. Allah yang maha pengasih itu istiwai bersemayam. Di aras. Maksudnya apa? Walmaji. Ayat yang menjelaskan tentang Allah itu datang. Wajah arobuka. Walmalaku sofa sofa. Tuhanmu datang sedangkan malekat berbaris. Bayangan kita kalau namanya orang datang itu gimana? Saya datang ke kampus. Berarti kan jalan kaki. Apakah Allah itu kalau datang itu seperti itu? Apakah Allah itu kalau datang seperti itu? Terus Allah bersemayam. Allah duduk di singgah sana. Sama enggak seperti kita kalau duduk di kursi itu? Itu kan ayat-ayat sifat. Dan sampai yang lain-lainnya. Jadi termasuk kategori ayat mutashabi. Ayat yang maknanya samar. Itu adalah ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Yang itu kalau dipahami secara redaksional. Apa adanya. Itu nanti akan membingungkan. Masa Allah seperti itu. Kalau Allah datang itu berarti kan Allah meninggalkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya seperti kalau di hadis. Di sepertiga malam Allah itu akan turun ke bumi. Turunnya bagaimana? Apakah sama seperti orang kalau turun dari mimbar jumatan itu khotbah? Apakah sama seperti itu? Itu termasuk ayat-ayat sifat. Dan termasuk di dalam kategori ayat mutashabi. Itu adalah huruf-huruf yang terpotong-potong. Di awal ilisuwari dalam awal-awal surat Al-Quran. Mislu, Alif, Lamim, Alif, Lamim, Sod, Alif, Lamro, Alif, Lamim, Ro, ya kan? Kaf, Haya, Ain, Sod, Tos, Himim, dan seterusnya itu. Tosin, Yasin, Hamim, Hamim, Ain, Sin, Ka. Itu jadi termasuk dalam kategori mutashabi adalah huruf-huruf yang terpotong-potong itu. Seperti di awal surat. Itu kata para ulama ulama Quran. Kemudian, itu termasuk kategori ayat mutashabi. Ayat yang maknanya sulit difahami karena maknanya samar. Meskipun nanti kalau teman-teman lihat di kitab-kitab tafsir, ada para ulama yang mencoba menafsirkan. Misalnya, oh Yasin itu namanya kanjeng Nabi Muhammad. Misalnya, misalnya Alif, Lamim itu Alifnya Allah, Lamnya Jibril, Mimnya Muhammad. Ada yang seperti itu. Tapi juga banyak nanti para ulama yang mengatakan Allah yang tahu, apa namanya? Allah yang paling tahu maksudnya. Seperti itu. Ini jadi kategori muhkam dan mutashabi. Kalau kita lihat pendapatnya Ibn Asyur, itu nanti beliau punya definisi yang agak berbeda dengan para ulama pada umumnya. Terkait mutashabi ini. Bahkan kata beliau, mutashabi, kesamaran makna, itu macem-macem. Ada yang awalnya samar, tapi dengan berjalannya waktu tidak samar lagi. Misalnya ayat-ayat tentang penciptaan alam semesta. Itu kan dulu mungkin pada zaman Nabi menjadi samar. Misalnya langit itu ada tujuh lapis. Wal ardu mis lahun. Dan bumi juga tujuh lapis. Itu pada masa Nabi bagaimana cara membuktikannya? Sahabat belum sampai kepada pembahasan itu. Tapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, oh benar, bumi juga ada lapisan-lapisannya. Misalnya dan lain sebagainya. Jadi, dulunya mutashabi. Sekarang sudah tidak mutashabi lagi. Sehingga makanya kata para ulama, kalau kita menafsirkan ayat, kemudian kita tidak bisa menafsirkan atau belum bisa, ya jangan dipaksakan. Kalau memang belum bisa, ya kita katakan belum bisa. Biarkan nanti generasi setelahnya yang akan mengungkap maknanya. Makanya di dalam para ulama itu ada istilahnya tawakuf. Berhenti. Berhenti. Kalau memang belum bisa, jangan dipaksakan. Itu. Kemudian nanti ada lagi. mutashabi yang memang tidak akan bisa diketahui. Kata Ibn Asyur seperti potongan-potongan huruf di sini, itu termasuk ayat-ayat yang tidak akan bisa diketahui. Maka kata Ibn Asyur, kalau begitu ya bukan mutashabi namanya. Karena kan mutashabi kan yang samar. Kalau samar itu bisa diketahui, tapi tidak mudah. Sama seperti tentang penciptaan, tentang kejadian kiamat. Siapa yang tahu hakikatnya bagaimana? Ya itu maka bukan mutashabi lagi, karena tidak akan bisa diketahui, kecuali oleh Allah. Jadi kata Ibn Asyur, yang agak beda dari para ulama yang lain itu, kalau makna ayat itu hanya diketahui oleh Allah, hanya diketahui oleh Allah, maka itu bukan mutashabi. Maka itu bukan mutashabi lagi. Kalau mutashabi itu samar, tapi masih bisa diketahui maknanya. Ya nanti, kenapa kau punya Ibn Asyur, kau punya pendapat yang berbeda seperti itu, berbeda dengan para ulama pada umumnya. Nanti kita akan lihat. Karena berkaitan juga dengan ini. Hukmul mutashabihi. Hukumnya mutashabi. Ikhtalafa. Para ulama berbeda. Atau kalau misalnya, uhtulifa. Di perdebatkan. Halil mutashabihi. Mimma yumkinu. Al-itla' ala ilmihi. Al-itla' mimma yumkinu. Al-itla'u ala ilmihi. Aula ya'lamuhu illa Allah. Jadi terkait mutashabi, apakah bisa diketahui oleh kita sebagai manusia, atau para ulama yang pada khususnya, atau yang mengetahuinya hanya Allah. Jadi ayat mutashabi itu bisa diketahui gak sih maknanya? Bisa kita ketahui atau tidak bisa? Nah terkait ini ala kaulaini. Ada dua pendapat. Mansu'uhuma al-ihtilafu fi kaulihi warasihuna fil ilmi. Jadi sumber munculnya. Dua pendapat itu karena perbedaan dalam memahami kata warasihuna fil ilmi. Coba teman-teman dibuka ini surat ayat tadi loh. Waladzi angzala alaihkal kitabah itu. Itu di surat Ali Imran ayat berapa itu? Ayat 7 ya. Coba dicari ayat berapa itu? Di ayat 7 Ustaz. Bisa ditampilkan gak mbak? Coba mbak. Kita akan lihat. Coba ditampilkan. Misalnya ada di musaf atau di internet itu. Coba mbak Fadza. Iya mbak. Warasihuna fil ilmi. Lihat teman-teman bisa lihat semua. Coba di perbesar itu ya. Waladzi angzala alaihkal kitabah minhu ayat muhkamah tunhuna umul kitabah. Ma'ufarumu tashabihah. Ma'ufarumu tashabihah. Fa'amal ladhina fi kulubim zayhun. Fa'yat tabi'una ma'atashabaha. Inhubu. Di hu'al fitna di hu'at ta'wili. Wa ma'ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa'ar-rasihuna fil ilmi. Ya'kulu na'aman nabi. Jadi ketika ada pertanyaan apakah ayat muhtashabih itu bisa diketahui oleh kita sebagai manusia. Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak bisa. Yang bisa mengetahui hanya Allah. Sebagian lain mengatakan enggak bisa. Kita bisa mengetahui. Nah, perbedaan itu disebabkan ketika memahami war-rasihuna. Huruf wawunya itu sebagai apa? Huruf wawunya sebagai apa? Coba kita buka lagi yang kitabnya. War-rasihuna. Nah, itu. War-rasihuna fil ilmi. Hal huwa maktufun. Hal huwa maktufun. Wa yakuluna hal. Aumum tada'u. Aumum tada'un. Khobaruhu yakuluna. Wal wawu lil isti'naf. Ya. Jadi. Jadi perbedaannya itu karena perbedaan memahami huruf wawu. Di war-rasihuna. Apakah wawunya itu wawu atof. Atau wawunya wawu isti'naf. Wawu isti'naf itu wawu yang menunjukkan permulaan kalimat. Kalau mau diterjemahkan ya ada pun. Begitu. Nah. Benar. Ya. Wa alal awwali to'ifatun yasirotun. Jadi. Ini. Coba diperhatikan baik-baik. Perbedaannya. Apakah wawunya itu wawu atof. Atau wawu isti'naf. Wawu atof itu berarti gabungan. Jadi kalau tadi. Wa maya lamu ta'wilahu. Tidak ada yang bisa mengetahui ta'wilnya ayat mutasabih. Illawahu kecuali Allah. War-rasihuna fil ilmi. Kalau wawunya itu kita pahami sebagai wawu atof. Yang berarti kelanjutan. Maka artinya begini. Tidak ada yang bisa mengetahui ta'wil ayat mutasabih. Kecuali Allah. Dan. Orang-orang yang. Istilahnya apa ya. Orang-orang yang. Tertancap dalam dirinya ilmu. Maksudnya orang-orang yang alim. Itu kalau kita pengen memahaminya wawu atof. Berarti tidak ada yang bisa mengetahui ta'wil ayat mutasabih. Kecuali Allah. Dan. Orang yang berilmu. Nah itu. Itu kalau kita memahaminya atof. Tapi ini. Kata Syed Maliki. Yang memahami atof ini. Itu sedikit orang. Minhum mujahidun. Sebagian yang lain itu. Sebagian adalah. Mujahid. Maksudnya. Seorang tabiin mujahid itu. Wa huwa riwayatun Ani ibn Abbas. Mujahid berkata. Saya. Sebagian dari orang yang mengetahui ta'wil ayat mutasabih. Nah. Ini. Jadi. Kalau. Kalau wawunya itu dipahami sebagai wawu atof. Maka. Pak. Ulama. Yang mengikuti ini. Mereka memahami bahwa ayat mutasabih itu bisa diketahui. Oleh para ulama. Karena berdasarkan ayat ini. Tapi. Wama'l aksaru na minasohabah. Ada pun mayoritas dari sahabat. Wattabi'in. Wa'atsba'ihim. Wa'mamba'dahum. Khususan ahlu sunnah. Fadzahabu ilah sali. Wahuwa aswafu riwayati. Ani ibn Abbas. Radiyallahu anhumat. Ada pun para sahabat. Tabiin. Tabi' tabiin. Para ulama setelah tabi' tabiin. Khususnya ahli sunnah. Ahli sunnah disini maksudnya orang yang mengikuti hadis. Itu berpendapat pendapat yang kedua. Apa yang pendapat kedua itu? Pendapat yang mengatakan bahwa wawunya itu wawu isti'naf. Coba dibawahkan. Qolalah hafid. As-Suyuti. Wayadullu lisihati. Wayadullu lisihati madhabi. Apa ini? Lisihati madhabil aksarin. Ma'akhrojau Abdul Razak. Fitafsirihi. Walhakim fi mustadrokihi. Ani ibn Abbas. Annahu kana yakro'u. Wa ma'ya'lamu ta'wilahu illallah. Wayakulun. Wayakulun rasihuna. Fil ilmi aman nabi. Fahadha. Yadullu anal wawa. Lil isti'naf. Terus. Dibawahkan. Biar teman-teman bisa menyimak. Ada pun pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Kalau tadi kan yang pertama. Bahwa wawunya itu wawu atof. Sehingga maknanya. Ayat mutasyab itu bisa diketahui oleh Allah. Dan bisa diketahui oleh ulama. Yang ilmunya. Mendarah daging. Ilmunya sudah sangat tertancap kuat. Ada pun yang. Pendapat yang kedua. Yang mengatakan bahwa wawunya itu wawu isti'naf. Sehingga kalau diartikan bagaimana? Wa ma'ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang bisa mengetahui ta'wil ayat mutasyabih. Kecuali Allah. Titik. Warasihuna fil ilmi. Ada pun. Orang-orang yang dalam ilmunya itu. Ya kuluna amanna billah. Kulumin ingdi robina. Jadi ada pun. Orang-orang yang punya ilmu. Mereka akan mengatakan. Ya saya percaya. Ini dari Tuhan kita. Tuhan kami. Jadi. Bagi orang yang memahami wawunya itu wawu atof. Itu maka pendapatnya. Ayat mutasyabih bisa diketahui. Oleh siapa? Oleh para ulama. Bagi orang yang memahami wawunya itu wawu isti'naf. Permulaan kalimat. Sudah tidak nyambung dengan kata Allah. Maka mereka akan memahami bahwa ayat mutasyabih itu hanya bisa dipahami oleh Allah. Hanya Allah yang mengetahui. Orang-orang yang berilmu. Atau kita sebagai manusia yang masih banyak perlu belajar ini. Tidak bisa mengetahui. Kita cukup meyakini saja ayat itu ada. Bisa dipahami enggak sampai sini? Saket Pak. Insya Allah saket Pak. Riwayat ini. Riwayat yang mengatakan bahwa tadi. Bacaan seperti itu itu meskipun tidak sohih kiraatnya. Tidak bisa dipercaya dalil kiraatnya. Meskipun bacaan tadi. Itu tidak ada dalil kiraatnya. Tapi paling tidak. Paling tidak ini adalah informasi dari atau informasi dengan sanat yang sohih. Yang bersumber dari penerjemah Al-Quran. Siapa penerjemah Al-Quran? Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu dia punya lakob punya gelar tarjuman Al-Quran. Karena beliau termasuk sahabat yang paling banyak mengetahui tentang makna Al-Quran. Sehingga Pak kata Said Maliki. Sehingga karena ini riwayatnya dari Ibnu Abbas. Harus didahulukan dari perkataan orang lain yang selain Ibnu Abbas. Wa yu'ayidu zalika annal ayata dallat ala zami muttabi ilmutashabihi. Wa wasafahum bizzayhi wabdi ghail fitnati. Wa ala madhi allazina fawadu ilma ilallah. Wa salamu ilayhi kamamadha Allahul mu'minina bilwhibi. Wa haka al-faroh anna fi kiro ati ubai bin kaab aidon wayaku lurosi khuna. Jadi begini. Kata Said Maliki. Apa? Ayat muttashabihi itu tidak bisa diketahui oleh kita sebagai manusia. Karena ada kiroat yang bersumber dari Ibnu Abbas. Meskipun kiroat tidak ada informasi atau sanat dari nabinya. Tetapi ini informasi dari Ibnu Abbas. Yang beliau terkenal dalam kaitannya memahami Al-Quran. Sehingga pendapatnya harus didahulukan. Dan kalau melihat ayatnya, kata Said Maliki, itu menjelaskan ayat ini mengisyaratkan bahwa tidak bagus kalau ada orang yang mencoba mencari-cari ayat muttashabihi. Tidak bagus. Makanya ini termasuk mencela orang yang mencari-cari ayat makna muttashabihi. Dan ayat ini juga menjelaskan atau memuji orang-orang yang lebih menyerahkan ayat makna muttashabihi kepada Allah. Dan kata Imam Al-Faro, kiroat ubaibin ka'ab juga sama. Wayaku lurrosi khuna. Jadi ini disini disampaikan argumentasinya itu tidak lagi melihat pada kevalidan riwayat. Tetapi melihat sosoknya. Sosok Ibnu Abbas. Nah, terus kita yang mana Pak? Ya, silakan. Teman-teman lebih sesuai atau lebih cocok yang mana? Karena memang ulama sudah beda. Ada yang memahami atof, wawunya atof, sehingga implikasinya bahwa muttashabihi itu bisa difahami. Ada yang mengatakan wawunya itu wawu isti'naf. Sehingga implikasi maknanya, ayat muttashabihi itu hanya bisa diketahui oleh Allah, bukan oleh yang lain. Tinggal teman-teman pilih yang mana. Karena memang pada masa lalu itu yang namanya memahami ayat-ayat yang muttashabihi, termasuk misalnya, apa namanya ayat-ayat sifat itu belum menjadi kebutuhan. Belum menjadi kebutuhan. Makanya Imam Malik ya, ketika ditanya, bagaimana yang dimaksud Allah itu bersemayam di aras? Maksudnya bagaimana? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa maklumun. Bersemayam atau duduk di singgah sana itu maklum. Maksudnya kita paham. Tetapi wakai fiyatuhu, ada pun caranya, gimana caranya Allah beristiwa? Kata beliau, ya, itu majhulun. Kita gak tahu. Wasu'alu'anhu bid'atun. Dan bertanya tentang itu, itu bid'ah. Maksudnya apa? Dulu sahabat tidak pernah nanya-nanya itu pada masa Nabi. Jadi ibaratnya, ya pokoknya misalnya nih di ayat, di ayat Al-Quran dikatakan, Tangan Allah di atas tangan manusia. Ya pokoknya Allah itu ada tangan. Tangannya bagaimana? Allah yang paling ngerti. Kita gak usah membahas itu. Yang penting kita percaya bahwa ayat ini mengatakan Allah, tangan Allah di atas tangan manusia. Ini istilahnya apa? Generasi-generasi salaf seperti ini. Sebenarnya gak mau membahas ayat-ayat seperti itu. Yang penting kita percaya. Amanah, Nabi. Kita percaya. Tapi kalau di masa sekarang, apakah masih cukup seperti itu? Sudah tidak lagi. Apalagi jiwa-jiwa muda seperti teman-teman. Itu kan rasa ingin tahunya banyak. Sehingga kalau misalnya ketemu ayat itu, kemudian istilahnya ustadznya hanya menjelaskan. Yang penting kita percaya. Kita gak boleh nanya. Wah soal bid'ah. Nanya tentang itu bid'ah. Oh ya, tidak akan puas pasti orang-orang sekarang. Maka wajar ketika akhirnya para ulama' itu menjelaskan. Mencarikan formula-formula. Bagaimana cara menjelaskan ayat muda sabi. Oh harus menggunakan ta'wil. Oh harus melihat konteks ini. Oh harus melihat ini dan sebagainya. termasuk misalnya melihat bahwa kalau kita mengimani mengiakan apa adanya bunyi ayat itu nanti akan bertentangan dengan konsep sifat-sifat Allah. Ini kalau kita bicara tentang ayat-ayat sifat. Misalnya Yadullah tangan Allah. Kalau kita bilang ya Allah punya tangan tapi tangannya gimana? ya wa'ul-a'lam. Itu kan berarti nanti Allah sama dengan kita makhluk punya tangan. Padahal kan harusnya tidak. Seperti misalnya Allah datang. Berarti kan kalau datang itu kan berarti Allah meninggalkan tempat yang awal. Misalnya kan saya tadi berkata saya sudah datang di kampus. Berarti kan posisinya saya ada di kampus tidak lagi di rumah atau tidak lagi di kelas atau di mana. Nah masa Allah ketika Allah datang berarti nanti disana tidak ada Allah disini Allahnya lagi disini. Makanya nanti akhirnya para ulama mencoba menjelaskan oh maksudnya tangan itu bukan tangan fisik tapi kekuasaan. Bagaimana cara menjelaskannya menggunakan ta'wil melihat makna-makna bahasa ternyata tidak hanya makna tangan dan lain sebagainya. Jadi perdebatannya itu seperti itu. Tentang ayat Mutashabi Wa akroja Ibnu Abi Dauda filma sohifi di dalam kitab Al-Masohif ini termasuk kitab yang harus dijadikan rujukan kalau teman-teman ingin membahas tentang Rasam Al-Quran Ada kan mata kuliah Rasam Al-Quran itu kan Ini salah satu kitab pentingnya Al-Masohif Mintari Kil'akmas Kola Ibnu Abi Daud berkata Fikiro Atibni Mas'ud Wa inna ta'wilahu illa indaullah Wa rasifuna fil ilmi yakuluna aman nabis Jadi maksudnya kalau melihat Fikiro Atibni Mas'ud itu ya mengarah pada bahwa yang mengetahui hanya Allah orang-orang yang punya ilmu ya dia hanya mengatakan saya mengimani Ya mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan sebelum kita lanjutkan silahkan teman-teman izin bertanya silahkan tadi kan dijelaskan ya kalau ayat multasyabih itu ayat yang maknanya sulit untuk dibahami nah kira-kira apakah ayat multasyabih itu bisa dijadikan sebuah dalil atau tidak kalaupun bisa kira-kira dalil dari ayat multasyabih itu lebih lemah dari ayat mukam atau kedudukannya sama aja Ustaz gitu terima kasih oke bagus yang pertama bisa dijadikan dalil gak bisa bisa terus terus kedudukannya sama gak ya kalau kita bicara tentang ayat Al-Quran itu satu kesatuan jadi ibaratnya begini istilahnya ya surat An-Nas itu kualitasnya 100% surat Al-Baqarah juga kualitasnya 100% tetap sama tetapi tetapi karena mutasyabih itu memiliki kesamaran makna memiliki kesamaran makna sehingga ketika kita memahami ayat mutasyabih harus dicocokkan dengan ayat mukam harus dicocokkan dengan ayat mukam ibaratnya begini kalau ayat mukam misalnya akimus sholata wa'atu zakah itu kita pahami berdiri sendiri itu sudah bisa kita langsung paham oh ini ayat tentang sholat dan zakat perintah itu kita bisa tapi kalau ayat mutasyabih misalnya tadi yadullahi pau ku aidihim tidak bisa kita hanya memahaminya berdiri sendiri kita harus kaitkan dengan ayat-ayat yang mukam misalnya di ayat Al-Quran ada laisa kamislihi syai'un tidak ada yang mirip dengan yang mirip Allah berarti kalau begitu tidak akan ada yang mirip dengan Allah sehingga ketika ketemu dengan ayat-ayat sifat bagaimana cara kita menafsirkan yang penafsirannya itu tidak bertentangan dengan konsep bahwa Allah itu berbeda dengan masyidupnya jadi tetap kualitasnya sama bisa dijadikan dalil cuman dalam proses mengungkap maknanya tidak bisa berdiri sendiri harus dikaitkan dengan ayat yang mukam bagaimana bisa dipahamin atau belum insya'Allah saya ketua terima kasih silahkan yang lain saya izin bertanya bapak silahkan ya terima kasih saya ingin menanyakan bahwa mukam mutasyabihat itu kan kalau menurut saya ulama dahulu kayak sahabat dan tabi'in itu kan menganggap bahwa Al-Quran itu semuanya mukam sedangkan kita yang misalnya tidak tahu bahasa Arab dan awam itu semua ayat adalah mutasyabihat karena kita tidak tahu apa itu makna Al-Quran yang sesungguhnya hakikatnya itu apa kemudian kayak contohnya di mafatih uswar itu kan banyak yang tidak menafsirkan dan kalau misalnya kita tidak mencari tahu kita tidak akan tahu gitu kayak alif lamim itu kan ada yang memaknai bahwa alifnya itu anah lamnya Allah dan mimnya itu a'lamu gitu dan juga di yang juga ada kaf haya insya'at itu kan juga ada yang tidak menafsirkannya tapi kalau misalnya ulama itu ada yang memaknai bahwa kafnya itu karim terus alifnya itu apa itu tadi ya amin dan seterusnya itu kan bahwa saya pikir-pikir dahulu itu tidak tidak menganggap bahwa Al-Quran itu matasyabihat lalu apakah anggapan saya ini keliru atau mungkin salah paham gitu pak oke dan lagi di surat Al-Kahfi itu kan ada ayat pertama sama ayat kedua yang berkaitan gitu pak Alhamdulillah Al-Lawih Anzalaala Abdihil Kitab Walam Yaja'allahu Koyimah dan eh Walam Yaja'allahu Ya'wajah dan kemudian ada Koyimah yang setelah setelah ayat satu itu kan Koyimah gitu pak dan terpotong sedangkan ulama itu kan ada yang memaknai begini Koyimah itu adalah masuk dalam Anzala Allah Abdihi Koyimah dan bermakna Mustakimah kemudian kalau misalnya yang seperti saya itu yang tidak tahu apa-apa misalnya memaknai bahwa mungkin bisa jadi Koyimah itu masuk dengan Walam Yaja'allahu Aywajah gitu dan Walam Yaja'allahu Koyimah Al-Quran itu Bengkok seperti itu pak Terus yang ditanyakan apa yang kedua ini Pertanyaannya begini pak dan apakah ayat ini termasuk mutasyabihat atau mukham gitu pak sedangkan tadi kan yang disebutkan mutasyabihat itu seperti al-istiwa maji dan hudud dan sebagainya gitu pak terima kasih oke bagus pertanyaannya yang pertama begini ketika mendefinisikan mukham dan mutasyabih itu ini tidak hanya tentang ini jadi setiap definisi setiap definisi itu pasti ada makna bahasa ada makna istilah jadi ada makna lugowi etimologi ada makna apa namanya terminologi saya beri contoh misalnya sholat itu makna bahasanya apa doa doa ya kan sehingga nanti orang akan mengatakan para ulama bahwa ya pantas dinamai dengan sholat karena isinya sholat itu doa semua puasa secara bahasa artinya menahan pantas dinamai menahan karena memang kita harus menghindar dari makan minum dan lain sebagainya tapi nanti ada makna istilahnya nah sama ketika para ulama membahas muhkam mutasabi itu tadi yang disampaikan oleh saya pada Mbak Miska orang dulu mungkin memahami muhkam semua kalau kita sekarang mutasabi semua kan begitu ya kan betul makanya ketika misalnya di dalam makna bahasa ya memang ini yang kita bahas ini kan istilahnya seperti yang sudah kita jelaskan di awal jadi ini kita punya ringkas poin-poin pentingnya saja yang menurut penulis ini yang perlu diketahui tapi kalau kita lihat kitab kita puluh Quran itu sebelum masuk pada pembahasan intinya itu nanti disana akan banyak penjelasan misalnya muhkam itu artinya ayat yang dikukuhkan ayat yang ditetapkan sehingga kalau begitu ya semua Al-Quran itu muhkam semua karena memang Al-Quran itu semuanya kuat semua gitu kuat semua yang tadi saya sampaikan surat ini nilainya 100% surat yang lain 100% sehingga muhkam semua secara bahasa secara istilah multasabi semua juga bisa itu karena apa ya memang nyatanya ayat Al-Quran itu sesimpel apapun tidak bisa kita fahami secara apa namanya apa adanya saja tetapi perlu menggunakan perangkat-perangkat keilmuan sehingga ya multasabi semua jadi itu jadi kalau ada kita mendengar para ulama dulu mengatakan muhkam semua ya betul karena dilihat dari sisi makna bahasanya multasabi semua ya betul juga dilihat dari sisi bahasanya bahwa samar semua karena memang harus kita ungkapkan makanya disebut tafsir menjelaskan mengungkap alkashfu mengungkap itu karena tadinya tertutup kemudian diungkap menjelaskan tadinya belum jelas terus dijelaskan itu yang disampaikan Mbak Mishka itu karena memang apa namanya perdebatannya dari sisi bahasa dari sisi bahasa kemudian yang kedua saya mau beri contoh begini jadi terkait jawaban terkait penjelasan itu ada memang yang itu betul-betul jawabannya tapi ada kalanya jawaban itu ya hanya sifatnya alternatif saya beri contoh begini misalnya Mbak Mishka ini apa namanya sedang menangis Mbak Mishka ini menangis terus teman-teman itu pada lihat Mishka nangis akhirnya teman-teman punya spekulasi yang satu bilang mungkin lagi sedih karena nangis sedih terus yang kedua itu kayaknya nangisnya itu bukan nangis sedih tapi terharu karena istilahnya habis dapat apa misalnya habis dapat hadiah atau habis apa nanti nanti ada lagi yang mengatakan wah itu nangisnya itu bukan terharu bukan juga karena sedih tapi karena lagi karena nangisnya itu sebab itu bawang itu yang sedang diiris itu pertanyaan selanjutnya begini kira-kira dari tiga orang itu mana yang betul mana yang betul kira-kira kira-kira mana yang betul cara mengetahui yang betul diantara tiga orang itu bagaimana caranya menanyakan subjeknya bukan pak ya menanyakan mbak miskanya mbak sampai nangis kenapa baru nanti tahu yang salah mana yang enggak salah mana kalau begitu kan bisa tapi yang kita bahas sekarang itu adalah firman Allah yang kita bahas itu firman Allah bagaimana kita mengkonfirmasi kepada Allah kan begitu ya tentu tidak bisa kan nah karena tidak bisa itu sehingga ketika ketemu dengan ayat-ayat yang mutashabi itu kita harus bisa istilahnya apa ya peka kira-kira ayat ini arahnya kemana saya beri contoh tadi yang saya contohkan orang bisa mengatakan dia nangis itu lagi sedih dia nangis itu terharu dia nangis itu karena sebab lagi ngiris bawang itu kan harus benar-benar jelas alasannya misalnya misalnya dia nangis itu karena saya lihat sebelum kesini dia itu di dapur masak berarti wajar kalau kemudian dia kesimpulan apa namanya nangisnya itu karena habis masak itu atau oh ini nangisnya itu karena nangis bahagia karena saya tahu tadi dia cerita ke saya kalau dia habis dapat katakan anugerah besar sehingga saking sebagian akhirnya nangis kan begitu nah yang kita bisa lakukan itu seperti itu jadi misalnya kita ketemu ayat mutashabil hakikatnya Allah yang paling tahu tetapi paling tidak kita bisa mencoba melihat hal-hal yang berkaitan dengan ayat mutashabil ini misalnya tadi ayat-ayat sifat itu yang mudah itu gak mungkin kalau kita pahami artinya mata Allah buatlah perahu dengan mata-mata kami gak mungkin kita pahami dengan mata ini karena Allah itu kan sehingga kita harus cari maknanya apa itu kalau ayat yang samar maknanya tetapi kalau ayat yang memang kita tidak tahu maka jawaban itu ya sifatnya alternatif sifatnya adalah spekulasi tapi spekulasinya ulama itu tidak ngawur ada alasannya saya beri contoh begini ketika teman-teman ditanya kenapa di surat ak-taubah itu gak ada basmalahnya kira-kira jawabannya apa jawaban yang yang pastinya apa nama bismillahirrahmanirrahim itu dialihkan kepada surat yang mana surat nabi sulaiman itu wakulah bismillahirrahmanirrahim begitu surat anamal bismillahirrahmanirrahim itu tidak disebutkan sekali dalam alquhulah itu ya itu kan ya misalnya kadang-kadang tapi kan apakah memang itu jawabannya tertanyanya kan begitu nanti ada lagi yang mencoba menjelaskan karena ini ayat surat at-tobah ini sebenarnya masih berkaitan dengan surat al-anfal sehingga tidak perlu dikasih basmalah ada lagi yang menaikkan surat at-tobah atau baroah itu istilahnya surat pemutusan hubungan jadi istilahnya surat ini menandai bahwa Allah dan Rasul itu tidak mau ikut campur lagi dengan kaum kafir ini bariun baroah nah yang namanya orang marah putus hubungan itu kan ibaratnya marah kan gak mungkin orang marah kok nyebut basmalah ibaratnya begini kalau teman-teman marah tidak mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke saya marah ya kan gak mungkin pasti langsung marah tidak mengucap yang baik-baik itu kan jawabannya banyak itu para ulama seperti itu tapi jawaban itu kan istilahnya apa ya penerkaan kita kira-kiranya kita itu seperti itu tentu ngira-ngiranya ulama itu tidak ngawur tadi ya melihat tadi misalnya yang tadi siapa mas Yusuf ya oh itu karena basmalahnya sudah disebutkan di surat anamal oh itu masih nyambung dengan surat al-anfal oh itu karena ayatnya menjelaskan pemutusan hubungan Allah maka tidak ada basmalah itu seperti itu tapi jawaban yang pasti ya Pak ya karena memang Nabi itu ketika nerima surat at-taubah itu gak ada basmalahnya itu kan yang pasti ya sama seperti begini kenapa sholat suguh dua rokaat ya Allah yang tahu kan gitu kita gak tahu tapi para ulama itu tidak tinggal diam ketika ketemu dengan permasalahan seperti itu mencoba menjelaskan misalnya karena di waktu subuh itu kita mempunyai apa dua nikmat misalnya pertama nikmat bisa bangun lagi kan ada orang tidur bablas gak bangun lagi kan dicabut nyawanya tapi ini sehingga yang kedua nikmat ketemu dengan pagi kan para ulama itu mencoba membahas itu kenapa zuhur empat rokaat itu kalau misalnya jawaban hakikinya hanya Allah yang tahu tapi para ulama itu tidak tinggal diam mereka mencoba berusaha berisi sehingga ketika ketemu pembahasan pembahasan yang seperti itu suatu jawaban yang sifatnya alternatif kita tidak bisa saling menyalahkan sama tadi Alif Lami menurut ulama ini 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 menurut ulama kedua itu itu ya tidak masalah kita yang cocok mana karena memang itu adalah sifatnya alternatif berbeda dengan tadi berbeda dengan yang tadi wah ini kalau kita pahami ya dua tangan itu tidak mungkin karena Allah tidak mungkin sama dengan makhluk kemudian kita memalinkan itu jawabannya bisa kita pegangin tapi kalau yang tadi yang hal-hal yang benar-benar kita tidak tahu hakikatnya maka jawaban kita itu sifatnya adalah jawaban abad jawaban alternatif spekulatif tapi perlu diketahui spekulatifnya para ulama itu tidak ngawur seperti kita mereka sudah melakukan penelusuran penelusuran itu itu jawaban yang kedua jadi tidak apa-apa tidak masalah ketika dulu para ulama menyebutkan ini oh alif lambeng itu artinya ini terus kemudian berbeda dengan ulama kedua itu tidak masalah karena memang hakikatnya itu kita tidak tahu ada langsung yang menyerah bukan menyerah dalam arti langsung sadar tidak perlu mencari-cari langsung ada para ulama seperti itu tapi ada yang mencoba mencari tahu misalnya di Indonesia Yai Bisri Mustafa itu ketika menjelaskan maknanya itu kata beliau huruf-huruf potong-potong itu ibaratnya seperti orang mau ceramah kata beliau orang mau ceramah itu kan pasti pertama mencari perhatian dulu orang yang diajak bicara paling tidak misalnya teman-teman lihat kalau orang mau sambutan itu kadang mic-nya itu di tok-tok-tok-tok biar orang tahu atau misalnya dehem dulu biar orang perhatian dulu baru habis itu mengucapkan salam kan ada itu Yai Bisri itu memahami seperti itu dalam Al-Iblis itu bahwa ayat-ayat yang dimulai dengan huruf-huruf potong-potong seperti itu itu akan membahas tentang hal yang sangat penting sehingga Allah menarik perhatian itu itu yang apa namanya pertanyaan terus pertanyaan ketiga apa tadi saya lupa yang surat Al-Kahfi Pak oh iya yang surat Al-Kahfi itu kan bisa semua bisa semua tetapi yang tetapi artinya bahwa koyimah disitu menjadi penegas bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya yang Al-Quran itu walam yaj'allahu iwajah yang Al-Quran itu tidak dijadikan bengkok koyimah justru lurus jadi istilahnya koyimah disitu lawan kata dari bengkok tadi iwajah itu sehingga ini menjadi penegas bahwa benar-benar tidak bengkok tetapi lurus tak ada pun nanti ini menjadi penjelas atau badal atau jadi tauqid itu nanti para ulama apa namanya beda-beda para ulama nanti beda-beda kesimpulannya tapi jangan dipahami bahwa Al-Quran itu tidak lurus berarti kalau tidak lurus berarti bengkok tidak seperti itu tetapi koyimah itu menjadi penegas bahwa benar-benar tidak bengkok tapi lurus gitu ya gimana bisa dipahamin gak bisa mbak terima kasih banyak mungkin cukup dulu sudah jam segini ya semoga minggu depan bisa tepat waktu ya setengah delapan ya ya amin semoga ada manfaatnya terima kasih banyak kurang lebihnya saya memaaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Bapak ya sama-sama saya serahkan ke moderator terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Agus Imam Haromain yang telah memaparkan beberapa materi mengenai mengenai ayat mukam mutasyabi dimana ayat mukam itu adalah ayat yang maknanya itu mudah dipahami sedangkan mutasyabi sulit dipahami sebab maknanya yang samar saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi semoga kita semua diberikan istiqomah dalam belajar salah satunya mengikuti ngaber salah satunya mengikuti acara maber pada malam hari ini saya selalu moderator mengucap meminta maaf apabila ada kesalahan kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih